Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to Painting Explorer Channel Rekan-rekan mahasiswa pulia Seni lukis advance Kampus Seni lukis Painting Explorer Ada karya menarik Dengan tema yang menarik Deskripsinya menarik Tentang TKI ilegal Hubungannya dengan SBY Wah ini unik ini Ini salah satu contoh Karya Yang memiliki potensi Untuk dibranding Memiliki potensi Untuk disebar-sebarkan Untuk dicerita-ceritakan Dan ini jenis Deskripsi yang Disukai pecinta seni Termasuk disukai Oleh Kolektor yang Suka aneh-aneh Nanti kita bahas ya bagaimana Tentang membranding karya kita Baik Rekan-rekan Painting Explorer Selain itu Nanti ada Karya Mahasiswa Kampus Seni lukis Painting Explorer Yang lain Di kuliah seni lukis advance Ini Yang akan Kita bahas Karyanya Sebelumnya Kita presensi dulu Rekan-rekan Mahasiswa Kampus Seni lukis advance Yaitu Ada Mas Eddie Santuso Ini mas Eddie karyanya bagus ya Dan Selamat Mas Eddie Sudah Lolos seleksi Untuk pameran vote Kemarin Yang karyanya Pernah kita bahas Di kuliah seni lukis advance Ini Juga ada Mas Badruzaman Mas Ahmad Fauzi Mbak Ikwana Mbak Ikwana Tadi saya Lihat Karyanya Unik sekali Tetapi Dikirimkan Di Kuliah seni lukis Placement Tadi sudah saya share Di grup WA Unik Salah satunya Berupa Ini ya Apa Gajah Yang Dikemas Dalam Stereofoom Dan plastik Saya Belum membaca Deskripsinya Tetapi Dari Visualnya Itu sudah Banyak Berbicara Artinya Dari Segi Bahasa Visual Itu sudah Menggelitik Sudah Mengenal Baik Kita juga Akan Oh Tidak Tau Mas Diko Serita Kayaknya Ini Sedang sibuk Mas Diko Serita Nyaris Setiap Pekan Membuat Karya Di Tengah Kesibukannya Tapi Belum tahu Untuk Malam Ini Apakah Mas Khusarita Mengirimkan Karya Itu Tidak Dan Juga Mas Congput Nah Ini Nanti Yang Kita Lihat Kita Akan Melihat Karya Mas Ahmad Fauzi Dan Nanti Ada Kabar Penting Terk Terkait Dengan Mas Fauzi Oke Di Kelas Jika Sedada Mas Ahmad Fauzi Ada Waalaikumsalam Warahmatullahi Hadir Hadir Terima Terima Kasih Mas Fauzi Juga Mas Congput Selamat Malam Pak Denny Dan Teman Teman Info Dari Mas Fauzi Ini Menarik Dan Saya Sangat Bangga Sangat Bersyukur Dan Sangat Mendukung Di Selah Kesibukan Saya Pengen Memberikan Dukungan Untuk Mas Fauzi Terkait Dengan Pameran Tunggalnya Ini Saya Cek Dulu Jadi Kita Kan Akan Membuat Pameran Penting Explorer Ketiga Negeri Di Cloud Di Jogja Nah Bersamaan Dengan Itu Tanggal 1 Juni Tanggal 2 Itu Mas Ahmad Fauzi Akan Berpameran Tunggal Nah Ini Saya Sudah Dapat Infonya Jadi Paling Tidak Saya Kabarkan Dulu Di Kelas Yaitu Pembukaannya Hari Minggu 2 Juni 2024 Sore Pukul 15.30 Di Galeri Pusat Kebudayaan Bandung Di Galeri Pusat Kebudayaan Jalan Naripan 9 Bandung Pameran Tunggalnya Berjudul Mindscape Hari Ini Mindscape Hari Ini Menarik Sekali Kita Nanti Juga Akan Melihat Karya Mas Fauzi Dan Semoga Kita Bisa Support Mas Fauzi Alhamdulillah Rekan 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 Painting Explorer Untuk Itu Saya Juga Berharap Teman-teman Painting Explorer Yang Lain Mempersiapkan Pameran Tunggal Nah Yang Sangat Menarik Untuk Diangkat Temanya Dan Memberikan Peluang Untuk Kita Eksplorasi Yaitu Tema Yang Dibawakan Oleh Mas Congput Salah Satunya Yang Akan Kita Lihat Malam Ini Baik Rekan Rekan Painting Explorer Kita Langsung Melihat Karya Ini Karyanya Mas Fauzi Dan Ini Karyanya Mas Congput Kita Baca Dulu Karyanya Mas Fauzi Nama Ahmad Fauzi Judul Judulnya Rendah Fikir Bila Ketawazuan Itu Disebut Rendah Hati Maka Saya Gunakan Rendah Fikir Untuk Ketawazuan Berfikir Ini Judulnya Cuma Rendah Fikir Ini Cuma Keterangan Judul Ini Di Deskripsi Kalau ada Keterangan Judul Ukuran 72 X 60 cm 2024 Dikarvas Pemikiran Makhluk Kontennya Lukisan Ini Terinspirasi Dari Pengalaman Kerja Dimana Seorang Customer Cukur Berkata Presiden Atau Raja Pun Tunduk Oleh Tukang Cukur Ini Menarik Siapapun Dan Apapun Jabatannya Customer Cukur Kalau Tukang Cukur Bilang Nunduk Ya Nunduk Kehebatannya Tukang Cukur Itu Dia Bisa Memegang Kepala Raja Sekalipun Memegang Kepala Presiden Dan Menyuruh Presiden Untuk Nunduk Neuragum Nunduk Botak Menarik Namun Yang Membuat Saya Merenung Karena Pernyataan Ini Yaitu Cara Berpikirnya Bila Perintah Atau Masukan Untuk Kebaikan Itu Datang Maka Sudah Semestinya Kita Bersikap Seperti Orang Yang Sedang Dicukur Siapapun Dan Apapun Jabatan Kita Bila Di Perintah Bila Perintah Atau Masukan Untuk Kebaikan Itu Datang Maka Sudah Selayaknya Kita Relah Untuk Tanpa Menyembuhkan Diri Karena Jabatan Dan Memperhitungkan Orang Yang Memberi Masukan Seperti Raja Yang Relah Kepada Perintah Dukang Jukur Keren Belokannya Metaforanya Untuk Tawazuk Atau Rendah Hati Di Dalam Pemikiran Yang Diibaratkan Dengan Dukang Jukur Menarik Semoga Karya Ini Menjadi Pengingat Khususnya Untuk Sang Pelukis Dalam Perwujudannya Saya Gunakan Momen Raja Yang Tengah Dijukur Rambut Sebagai Alegori Dari Rendah Pikir Mohon Arah Hanya Pak Ya Menarik Ya Ini Rajanya Kita Lihat Ya Oke Ini Rajanya Ditekuk Baru Tukang Cukur Ya Ini Bisa Ini Apa Ini Menarik 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 Ape Semakin Matang Dari Konsep Semakin Matang Di Kelas Sudah Mas Khusrita Malam Pak Denny Dan Kawan-kawan Ijen Nyimak Dan Belum Bisa Star Karya Oke Karena Masih Di Luar Kota Tetap Semangat Oke Mas Khusrita Mas Khusrita Ini Sibuknya Tidak Karuan Beliau Punya Tanggung jawab Yang besar Karena Kedudukannya Tetapi Yang Mengagumkan Itu Masih Saja Menyempatkan Waktu Untuk Berkarya Luar biasa Mas Mas Selamat Mas Turut Bangga Teman-teman Mari Nanti Pas Pembukaan Painting Explorer Kita Sekaligus Memberikan Ucapan Untuk Mas Fauzi Yang Berpameran Tunggal Di Apa Di Bandung Galeri Pusat Kebudayaan Galeri Pusat Kebudayaan Mana Tadi Mas Dekosida Mantap Dan Luar biasa Ada Kabar Sangat Mengembirkan Dari Om Fauzi Semoga Bisa Lihat Fisik Pamerannya Om Jafri Secepatnya Oke Mas Saya sangat Berharap Semoga Tadinya Pamerannya Bulan Mei Tapi Ternyata Bisa Satu Hanya Terpal Satu hari Dengan Pameran Painting Explorer Tapi Tidak apa Semoga Semuanya Bisa Sukses Dan Insyaallah Painting Explorer Men-Support Pamerannya Mas Hoi Baik Sekarang Kita Baca Karyanya Mas Congput Nama Congput Judul Bawa Sekali Bawa Sekali Susilo Bambang Bawa Sekali Susilo Bambang Susilo Bambang Yudhoyono Judulnya Mungkin Coba ya Nanti Kemungkinan Judulnya Bisa Dicari Ungkapan Seorang TKI Ini Subject Matter Diperkuat Saja Sekalian Habis ini Saya Akan Membahas Tentang Branding Atau Mas Khus Pasti Tau Kalau Di Dalam Bisnis Itu Ada Unique Position Posisi Unique Suatu Produk Dibanding Produk Produk Yang Lain Semakin Unique Semakin Kuat Itu Akan Semakin Menancap Di Benak Konsumen Atau Semakin Menancap Di Benak Pasar Nah Coba Nanti Kita Bahas Tentang Itu Juga Kontennya Menggambarkan Apa Yang Saya Alami Dimana Ketika itu TKI Ilegal Begitu Membeludat Sangat Banyak Jumlahnya Yang Tertangkap Oleh Pihak Berwajib Malaysia Dan Dari Salah Satu Pihak Berwajib Malaysia Yang Bertugas Di Penjara Pada Saat Itu Setelah Mengetahui Begitu Banyaknya Warga Negara Indonesia Yang Menjadi TKI Ilegal Dia Terkejut Dan Sepuntan Mengatakan Bawa Sekali Susilo Bambang Mungkin Bisa Diterjemahkan Ke Bahasa Indonesia Mungkin ya Bawa Sekalian Susilo Bambang Yudhoyono Bawa Sekalian SBB SBB Karena Ini Bentuk Khasnya Atau Untuk Menunjukkan Mas Comput Dengan Orang Yang Rambutnya Dikucir Dengan Nama Dikucir Dan Ada Figur Seorang Laki-laki Berdiri Tegap Itu adalah Pihak Berwajib Malaysia Yang Pertugas Di penjara Pada saat Itu Mana Nah Ini Ini Sibirnya Pada saat Itu Sambil Menunjuk Ke arah Bagian Dimana Saya Menggambarkan Wajah Bapak Susilo Bambang Yudhoyono Yang Pada saat Itu Juga Beliau Adalah Presiden Republik Indonesia Maaf Saya Bangsa Indonesia Maaf Maafkan Saya Bangsa Indonesia Demikian Terima kasih Pak Denny Mohon Bimbingannya Kita Nikmati Dulu Ini Kena SBI Kena Dan Sepuntanitasnya Juga Asik Mas Comput Semakin Berani Ini Mulai Bisa Memadukan Garis 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 Sepuntan Yang Kemarin Memang Agak Teredam Di Seketsannya Kuat Tapi Di Lukisannya Teredam Ini Sudah Mulai Terasa Enak Yang Di SBI Ini Masih Cenderung Full Realistik Mungkin Mas Mas Comput Mengejar Kemilipan Agar Sama Gitu Tetapi Sudah Berani Membuat Harmoni Efek-efek Misalnya Pada Pecinya Pada Bajunya Ini Bagus Kali Baju Sama Peci Nah Mungkin Yang Di Wajah Ini Memang Sudah Ada Cipratan Tetapi Belum Sekuat Yang Ada Disini Mungkin Perlu Ada Sedikit Centuhan Keberanian Garis Mas Comput Sebagaimana Yang Ada Di Skeca Itu Kalau Disini Sudah Ini Enak Sekali Ini Bagus Sekali Garis Ini Bagus Sekali Dengan Aksen Sedikit Sedikit Seperti Ini Menarik Sekali Cuma Yang Di SBI Ini Cenderung Menggunakan Bentuk-bentuk Yang Realistik Menghindari Garis Tapi Tidak Apa-apa Ini Sudah Mewakili Sudah Tampak Nah Ada Yang Lebih Penting Dari Itu Saya Pengen Menceritakan Tentang Yang Branding Tadi Begini Mana Yang Lebih Kuat Jadi Ceritanya Gini Teman-teman Mengapa Seorang Mengapa Lukisan Itu Disukai Orang Lain Atau Gampang Ini Belak-belakan Meskipun Kita Apa Di Kuliah Tetap Sekalian Biar ada Nilai plus Membahas Juga Tentang Management Penjualan Atau Management Business Karya seni Bisnis seni Lukis Begini Mengapa Karya Lukis Mengapa Lukisan Itu Disukai Oleh Pecinta seni Disukai oleh Kolektor Atau Terjual Memang Ada Lukisan-lukisan Lukisan yang jenis Interioran Lukisan Ya Taruhlah yang di Artshop Yang di pinggir jalan Di Sukawati Di Apa Sukaraja Misalnya gitu Itu Lukisan yang Cenderung Ya Penghias Saja Penghias Yang biasanya Harganya juga Tidak mahal Karena Ya Untuk Semua kalangan Agar bisa Memajang karyanya Dan Lukisan Itu Ya Yang penting Rumahnya Atau interiornya Bisa terpasang Lukisan Tetapi Untuk Pecinta seni Untuk kolektor-kolektor seni Yang serius Itu Membeli lukisan Ya tidak Sekedar Dia Butuh Karyanya Untuk dipasang Di dinding Tentu Apa yang masuk Di dalam Kamarnya Apalagi ya Kamar tidurnya Apa yang masuk Di ruang Tamunya Ruang-ruang privat Di dalam rumah Itu pasti Bukan Sembarang Barang Bukan sembarang-barang Tetapi adalah Barang-barang yang Memiliki Keterkaitan Memiliki Hal yang Dia Senangi Hal yang Dia Sukai Nah Pembeli lukisan Ya Kolektor lukisan Itu Dia Dia Tidak Tidak Sekedar Memilih Karya Tetapi Juga Dia Butuh Tahu Yang dipacang Itu apa Ini kan Coba bayangkan ya Seorang Yang Memiliki Apa ya Posisi Yang bagus ya Namanya Kolektor kan Menengah ke atas ya Biasanya itu Memang Bangsa pasirnya Menengah ke atas aja Atas ya Ya rata-rata ya Tidak hanya menengah ya Ya ke atas ya Bagian atas ya Orang-orang yang Posisinya atas ya Menengah Bagian atas ke atas Kan gitu ya Itu Dia Meng Koleksi karya Itu tentu Dia Perlu tahu Karya itu Coba bayangkan ya Seorang pemilik Rumah Rumahnya Sudah didesain ya Meminta seorang Arsitek Untuk Merancang rumahnya Meminta Desainer interior Untuk Merancang rumahnya Dia duduk-duduk Di ruang tamu Ada Temennya datang Tamu Temennya datang Terus Disitu ada lukisan Temennya tanya Ini Lukisan apa Dia gak tahu Gak mungkin lah ya Gak mungkin Dia pasti akan Memajang Sesuatu yang Intim Sesuatu yang Dia sukai Maka Dia akan Mesti Mengetahui Tentang Lukisan itu Dan juga Tentang Senimannya Uniknya apa Uniknya lukisan itu apa Uniknya Seniman itu Dibandingkan dengan Seniman yang lain Apa Nah untuk Mendapatkan Keunikan ini Tentu Kita Mesti Mencari Sesuatu Yang itu Paling Mungkin Ya Paling mungkin Adalah sesuatu yang Paling dekat dengan kita Sesuatu yang Paling dekat dengan kita Karena Kalau kita Mencari Hal-hal jauh Misalnya ya Kita tidak Anggi tentang Luar angkasa Terus kita Mencari-cari Hanya Lewat Browsing-browsing Saja gitu ya Kita gak tahu Persis apa itu Persoalan Luar angkasa Gitu Ya Paling Bantar kita Hafalan Soul-nya Atau Rasanya Atau Kalau menurut Jayaun itu Jiwa ketoknya Jiwa ketok Perasaan yang tampak Di dalam karya Karena Memang Kita tidak memiliki Kedekatan dengan Tema yang kita garap Ya Kurang Kurang Maka Ketika Tema-tema itu Terkait dengan Perasaan Diri Perasaan diri Yang kita alami Yang pelukis alami Maka itu akan Lebih mudah untuk Dieksplorasi Dan Itu Akan Susah ya Dicari Bandingannya Dicari Apa Yang Menyamai Dalam posisi itu Misalnya Apa yang Di Angkat oleh Mas Congput Juga Mas Fauji Apa yang Diangkat oleh Mas Congput ini Yaitu Tentang Ungkapan Seorang TKI Ini Sangat Jarang ya TKI yang Pelukis Ungkapan TKI mungkin Lewat Surat Lewat Postingan ya Misalnya Lewat status Di Facebook Nah Kalau ini Ungkapan TKI kok Lewat Lukisan Wah ini Semakin Unik Semakin Kuat Nah Apalagi Kita Buat Semakin Mengerucut Lagi Yang Semakin Menambahkan Apa Keterkaitan Dengan Perasaan Yaitu Ungkapan Seorang TKI Ilegal Nah Ini TKI TKI Ilegal Wah itu Pasti akan Mengundang Rasa Ingin Tahu Kolektor Rasa Ingin Tahu Pecinta Seni Ini Perasaan Seorang TKI Ilegal Ketika Diwujudkan Di dalam Lukisan Wah itu Sangat Menarik Mungkin Bagi Mas Congput Sendiri Atau Anda Yang Menggarap Itu Mungkin Terasa Biasa Biasa Orang Unik Biasa Wah Itu Anda Tetapi Untuk Orang Lain Apalagi Yang Memang Mau Mencari Karya Dengan Ungkapan Ungkapan Yang Seperti Itu Wah itu Luar Biasa Mereka Mau Mendengarkan Cerita Itu Nah Apalagi Misalnya Dikaitkan Nah Ini Ini Strategi Yang Menarik Ini Karyanya Mas Congput Ini Di Satu Sisi Sangat Personal Karena Ini Seorang TKI Ilegal Di Sisi Lain Ada Tokoh Yang Terkenal Karena Presiden Apa Mantan Presiden Dulunya Presiden Yaitu SBY Yang Sekarang Juga Masih Berkiprah Di Dalam Dunia Politik Ini Orang Penting Ini Orang Besar Orang Populer Orang Terkenal Kok Dikaitkan Dengan Seseorang Yang Sangat Personal Apalagi Ini Kepala Negara Dipentur Dengan Negara Lain Konflik Semakin Kuat Konflik Semakin Tinggi Ketika Konflik Semakin Tinggi Di Dalam Cerita Itu Pasti Ketika Cerita Ada Konflik Itu Pasti Akan Menarik Perhatian Orang Orang Yang Mendengarkan Orang Biasanya Bagaimana Cerita Itu Ada Dibangun Konflik Terus Habis Itu Solusinya Atau Dikantung Plotnya Wah Itu Sesuatu Yang Menarik Untuk Digarat Sesuatu Yang Menarik Untuk Dijadikan Sebagai Bahan Branding Diri Nah Ini Adalah Salah Satu Karyanya Nah Terus Langkahnya Gimana Kalau Sudah Menemukan Sesuatu Yang Unik Sesuatu Yang Kuat Sesuatu Yang Menggetarkan Seperti Ini Langkahnya Bagaimana Agar Orang Orang Tahu Bagaimana Bagaimana Agar Orang Orang Tahu Nah Cara Orang Tahu Gimana Kalau Zaman Dulu Kebanyakan Memang Bekerja sama Dengan Galeri Bekerja sama Ada galeri Tentu Nanti Pihak Galerinya Yang Akan Mempromosikan Karya Kalau Sekarang Tidak Selalu Dengan Galeri Bisa Dengan Sosial Media Yang Sebenarnya Yang Paling Kuat Dengan Website Pribadi Congput.com Wah Itu keren Congput.com Jadi Orang Orang Yang Mampir Di Instagramnya Mas Congput Bisa Diajak Ke Websitenya Mas Congput Dan Website Itu Ibarat Rumah Rumah Yang Kita Bisa Mengelola Semua Hal Yang Ada Di Dalam Sementara Media Sosial Instagram Itu Ibarat Ya Kita Bermain-main Di jalan Rami Trafiknya Banyak Karena Media Sosial Semuanya Di sana Nah Ketika Kita Kenalan Di jalan Kenal Seseorang Yang Menyukai Karya Kita Dia Kita Minta Untuk Datang Ke rumah Kita Ngobrol Lebih Intim Lagi Di rumah Tunjukkan Karya-karya Teman-teman Ini Perasaan Seorang TKI Ilegal Kita Tidak Sedang Membahas Tentang Hukum Tidak Sedang Membahas Tentang Bagaimana Argumentasi TKI Ilegal Tapi Sedang Mudoroso Mengungkapkan Perasaan Seorang TKI Ilegal Itu kan Keren Sekali Nah Bagaimana Untuk Semakin Menambah Daya Tarik Dunia Seni Dunia Daya Tarik Kan Mereka Memerlukan Isu-isu Tertentu Untuk Membangun Cerita Ini Ya Ditambah Dengan Kekuatan-kekuatan Misalnya Dengan Tarya Ini Nah Sebelum 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 Kesana Sebelum Dengan Karya SBI Itu Teman-teman Untuk Membranding Diri Itu Perlu Satu Kisah Khusus Silahkan Nyari Aja Kisah Tapi Tidak Bohong Ini Memang Kisah Beneran Kisah Hidup Yang Diceritakan Yang Pertama Misalnya Di Website Nyerikan Rekan Itu Setelah Menyapa Pecinta Seni Selamat Datang Di Website Congput.com Yang Mengisahkan Tentang TKI Perasaan Seorang TKI Ilegal Misalnya Seperti itu Maka Diceritakan Ini Bagaimana Hubungannya Mas Congput Dengan TKI Ilegal Hubungannya Mas Congput Dengan Lukisan Terus Ada Konflik Apa Biasanya Gitu Kita Mendengarkan Cerita Dari Bawah Bukan Apa-apa Bukan Siapa-siapa Orang Dari Kampung Ke Malaysia Ilegal Lagi Tapi Dia Punya Kesukaan Lukisan Dibangun Konflik Kecekel Konflik Kecekel Ada Hubungannya SBY 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 Endingnya Apa Ini Perlu digarap Mas Congput Melendingkan Membuat ending yang Kuat Yang menarik Misalnya Nanti Mas Congput Karena Ini Ada SBY Coba Hubungi SBY 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 kan SBY kan Punya Galeri Ini Kita Tidak Ngomong Politik Kita Tidak Ngomong Preferensi Politiknya SBY Tetapi Memandang Dia Sebagai Seorang Pelukis Juga Sebagai Seorang Seriman Siapa Tau Misalnya Mas Congput Pameran Tunggal Di Galerinya SBY Yang Buka SBY Atau Pameran Berdua Dengan SBY Yang Buka Siapa Misalnya Wah Itu Keren Dan Itu Bisa Menjadi Tadi Memberikan Klimak Yang Setelah Ada Proses Klimak Terus Di Anti Klimak Dengan Perjuangan Yang Luar Biasa Dari Mas Congput Maka Akan Menjadi Perjalanan Yang Menarik Apalagi Dengan Teknik Yang Sudah Luar Biasa Gini Gak Gure Sane Mau Gantung Warnanya Sabe Warnanya Ape Banget Mas Iki Enggak Wikis Penak Banget Seret 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 Eh Spina Yang Sabe Beres Ini Pro Sudah Pro Tinggal Bagaimana Mengemas Mas Congput Tampil Di Dunia Seni Lukis Saya Baca Dulu Mas Selamat Yang Terus Bangga Mantap Tadi Ya Mas Amat Pauji Terima kasih Untuk dukungan Dari Pak Deni Dan rekan-rekan Ada Mas Kos Dan Mas Congput Nanti Pengumumannya Ada di video Pak Deni Mana Ada di video Pak Deni Baik Saya Akan Coba Buat ya Buat Skripnya Buat Videonya Terkait Dengan Pamerannya Mas Amat Pauji Baik Terus Bagaimana Dengan Mas Ahmad Pauji Wah Ini Sama Ini dari Segi visual Oke Ngapik Banget Ornamennya Ini Sudah Tidak Sekedar Ornamen Kalau Kemarin Ornamennya Masih Ornamen Saja Ini Sudah Ketambahan Misalnya Gunting Gunting Jungkat Macem-macem Kenapa Kok Bisa Begini Unik Begini Menarik Ya Karena Ini Dunianya Mas Amat Pauji Ini Posisi Yang Menarik Tadi Saya Sama Istri Itu Jalan Di Dekat Seorang Tukang Jukur Yang Ditatarapi Pakai Kaca Terus Dalamnya Ada AC Barber Saya Langsung Ingat Mas Amat Pauji Terus Cerita Dengan Istri Wah Bayang Kayak Seorang Tukang Jukur Seorang Pemilik Salon Bisa Pameran Tunggal Dengan Karya-karya Yang Luar biasa Wah Ini Istri Mewah Dan Mas Amat Pauji Memiliki Tagline Kalau Di Dalam Bidang Bisnis Itu Ini Subject Pemikiran Makhluk Ini Mungkin Bisa Diperkuat Lagi Bisa Diperkuat Lagi Dengan Begini Pemikiran Makhluk Maksud Makhluk Berpikir Mungkin Diperkuat Lagi Karena Mas Amat Bawji Banyak Mengangkat Tentang Dunia Cukur Itu Yang Pernah Mas Bawji Sampaikan Dulu Bahwa Tak Sekedar Mencukur Apa Yang Ada Di Luar Kepala Tetapi Juga Apa Yang Ada Di Dalam Kepala Lebih Menoh Dan Konteksual Dengan Mas Bawji Sebagai Tukang Cukur Tidak Sekedar Mencukur Apa Yang Ada Di Luar Kepala Tetapi Juga Yang Ada Di Dalam Kepala Subyek Meternya Tidak Sekedar Mencukur Apa Yang Ada Di Luar Kepala Tetapi Juga Yang Ada Di Dalam Kepala Maksudnya Pemikiran Pemikiran Nah Terus Dengan Tampilan Yang Seperti Ini Warna Ape Deformasinya Ape Unik Tidak Tidak Lukisannya Orang Kampungan Lukisan Lukisan Ya Mahasiswa Isi Mahasiswa TA Wajar Dan Lulus Pantes Ini Saya Jamin Kalau TA Diisi Dengan Karya Seperti Ini Dengan Tulisan Yang Pas Itu Oh SA Warna Bentuk E Deformasi Teknik SAP Jadi Untuk Mas Fawyi Yang Akan Segera Berpameran Tanggal 2 Juni 2024 Di Galeri Pusat Kebudayaan Jalan Naripan 9 Bandung Dengan Judul Mindscape Hari ini Ini sudah Bagus Judul Judul Pameran Bagus Mindscape Hari ini Keterangannya Keterangannya Adalah Tidak Hanya Mencukur Apa Yang Ada Di Luar Kepala Tetapi Yang Ada Di Dalam Kepala Itu Keren Keren Awek Banget Dan Cara Angle Membuat Konsepnya Juga Sudah Enak Pudu Dewiki Manut Istilah Jadi Tawaduk Rendah Pikir Rendah Pikir Nek Memang Sing Ngejek Omong Itu Lebih Tau Di Manut Sebagaimana Manut Terojo Terhadap Tukang Cukur Nah Ini Pakai Iperbola Ya Mungkin Ditekuk Tapi Gak Apa Kalau Cuma Ditekuk Sedikit Seperti Cukur Beneran Ditekuk Bener-bener Sampai Turun Sampai Apa Lehernya Melengkung Kalian Gitu Ya Dua-duanya Ini Masya Allah Dua-duanya Ini A Keren Keren Ini A Oke Mas Jumput Juga Mana Ini Nilainya Ini Juga A Ini Juga 95 95 95 Mbak Mbak Ivana Ya Masih Belajar pak Karya teman-teman Yang lain Keren Dan Dan Ini Sampai Bang Kalau Menurut saya Ini Masukkan ke Senduk C Advine Sudah Sangat Layak Ini Mbak Ivana Ini Tapi Tidak Apa Besok Kita Bahas Mbak Ivana Oke Baik Itu Rekan-rekan Penceng Explorer Saya Sangat Bangga Malam Ini Koyomeh Apa Dua Anak Menikahan Dua Anak Menikah Wess Wess Mentas Mas 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 Pikirkan Kemungkinan Kemungkinan Besar Tadi Ada Bagusnya Coba Langsung Kontakt Siapa Karya Seperti Mas Mas Dimulai Dari Proposal Coba Kirim Proposal Ke SBY Minta Pameran Di Tempatnya SBY Atau Minta Pameran Berdua Dengan SBY Atau Minta SBY Buka Pameran Karena Beres Besok Tulis Saja Proposal Di Tugas Proposal Panteng Explorer Bisa Kita Diskusikan Mana Ini Sudah Baik Rekan Rekan Panjang Explorer Semoga Tidak Ada Yang Kau Hewat Saya Cek Lagi Mas Congput Terima Kasih Banyak Pak Atas Sarannya Saya Akan Tambah Ilegal Tambahkan Ilegal Pada Temanya Agar Lebih Kuat Sesuai Saran Badanya Oke Sama Alhamdulillah Mas Mas Langkah Langkah Mas Mas Karyani Apik Apalagi Kalau Tidak Melangkah Sebagus Apapun Karya Kalau Ditaruh Di kamar Siapa Yang Tahu Karyani Maka Kabar Kabarkan Itu Kabar Kabarkan Itu Mulai Pikirkan Tentang Hal Itu Baik Minggu Depan Setelah Lagi Pak Oke Masuk Deku Cerita Kalah Kalau Comput Kalau Ahmad Fauzi Ya Ura Pak Tengk Bakar Pecah Mulai Tahun Ini Pak Pecah Telur Mulai Tahun Ini Semoga Menyucul Oke Mas Ahmad Eh Mas Mas Geku Cerita Aslin Mas Geku Cerita Siap Dari Dulu Tunggu Mas Geku Cerita Dan Kita Bareng-bareng Support Mas Ahmad Fauzi Mas Comput Mas Geku Cerita Mbak Evwana Mas Badrul Zaman Mas Edi Santoso Semoga Bisa Melangkah Di Dunia Seni Ini Teman-teman Sudah Bisa Menghasilkan Karya Yang Kuat Ini Saya Malah Jarang Ngomong Tentang Bagaimana Strategi Begini Kalau di Kampus Isi Karena Memang Lebih Fokusnya Ke Konsep Karya Itu Sendiri Tidak Sampai Kepada Strategi Strategi Bagaimana Menembus Itu Oke Rekan-rekan Painting Explorer Saya Tunggu Karya Teman-teman Dan Mari kita Support Mas Ahmad Fauzi Yang Sudah Ketemu Tanggalnya Dan Ketemu Tempatnya Dulu Saran Saya Sama Mas Fauzi Satu Tetapkan Tanggal Tetapkan Tanggal Berubah Soal Berbeda Yang Penting Tetapkan Tanggal Yang Kedua Tetapkan Tempat Tetapkan Tempat Nah Sudah Tetapkan Tanggal Dulu Tahun Segini Muter Akhirnya Tetap Tetapkan Dulu Pertama Berani Kalau Hanya Mengatakan Secepatnya Kapan Secepatnya Semunggu Sebulan Dua bulan Tiga bulan Secepatnya Enggak Mending Dua tahun Dua tahun Sekarang 2024 2026 Tanggal Lima Juli 2026 Wah Lebih jelas Itu Dulu Mas Ahmad Foggi Tetapkan Dua tahun Tahun 2025 Kalau Enggak Salah Pertama Kali Saya Minta Itu 2025 Di Galeri X Enggak Saya Sebutkan Galerinya Itu Di Galeri X Proposal Pertama Saya Bilang Mas Aku Dulu Itu Nyebar Proposal Di Jogja Proposal Ke galeri Galeri Jakarta Enggak ada Yang nerima Terus Tapi dia Terus Menerus Ngubung Ke sana Terus Akhirnya Ada Satu Galeri Di luar negeri Di Malaysia Menerima Karya dia Memamerkan Malaysia Tapi juga Punya Cabang Di Jogja Akhirnya Dia meledak Meledak Galeri 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 Yang dulu Dia Tembusi Tetapi Tidak Merespon Tidak Menerima Akhirnya Minta Tapi Ya Mosek Galeri Itu Nah Tetapkan Tanggal Dulu Kalau Tanggal Di galeri Itu Tanggal Sekian Di galeri Itu Galeri Itu ada Acara Yaudah Diskusi Tanggal Berapa Bisanya Atau Galerinya Gak Bisa Cari Galeri Yang Lain Akhirnya Ketemu Akhirnya Ketemu Masya Allah Ini Tapi Memang Tenanan Tenanan Saya Dan Mas Amat Koyi Memang Sering Ngobrol Ya Dan Ya Ya Ada emosi Emosi Rapopo Biasa Interaksi Emosi Sidi Rapopo Ini kan Tujuannya Band Maju Band Maju Dan Ini Kabar Kemudian Sudah Dapat Tempat Sudah Dapat Tanggal Pameran Tunggal Lagi Wih Masya Allah Yang lain Bisa gak Oh Bisa Banget Mas 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 100 100 Lukisan Wah Luar Biasa Tapi mulai Sekarang Mesti Di Pertimbangkan Tempatnya 100 Lukisan Karya Maskus Kan Termasuk Kesar Mulai Mencari Tempat Mana Yang Muat 100 Karya Karena Termasuk Banyak 100 Karya Itu Mulai Dipikirkan Sampai Dari Sekarang Karena Kalau Itu Ditetapkan Setelah Jadi 100 Agak Susah Karena Ada Planning Tentang Jumlah Karya Itu Kan Berung Nek Nek Dalan Payu Satus Orante Satus Payu Nek Satus Payu Nek Gitu Kecuali Bisa Dipinjam Gitu Rekan Planning Explorer Siap Support Teman Teman Juga Tentunya Terima Kasih Banyak Mas Keserita Alhamdulillah Dan Saya Tunggu Karyanya Sekali lagi Ya Teman Teman Dan Terima Kasih Sudah Mengikuti Kulas Ini Sampai Air Thank you Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ikuti Pameran Lukisan Painting Explorer Ketiga Negeri Diklau Gabung Kampus Seni Lukis Painting Explorer Kampus Online Berbasis Youtube Membership Ikuti Pameran Lukisan Painting Explorer Ketiga Negeri Diklau Gabung Kampus Seni Lukis Painting Explorer Kampus Online Berbasis Youtube Membership Ikuti Pameran Lukisan Painting